Yang terakhir, apalagi di zaman kita sekarang ini, di luar sana kita lihat berapa banyak itu pemikiran-pemikiran yang sudah keluar dari rel syariat, dari rel ajaran Nabi kita Muhammad SAW. Jadi kalau kita hidup di tengah masyarakat ini ibarat kita hidup di tengah hutan. Banyak binatang buas yang siap mengoyak kita, siap menerkam kita, siap membunuh kita. Di luar sana, saudara, begitu banyak tantangan, aneka ragam kemunkaran, kemaksiatan, kesesatan, penyelewengan, ini mengepung kita di mana-mana. Kalau kita tidak hadir di majlis sulher, kalau kita tidak hadir di majlis-majlis seperti ini yang penuh keberkahan, siapa yang akan melindungi kita dari pengaruh-pengaruh rusak yang ada di sekitar kita. Kita tidak bakal mampu dengan kekuatan kita sendiri, iman kita terlalu lemah untuk menghadapi segala tantangan tersebut, kecuali dengan pertolongan Allah SWT. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha ilmah. Hadirin sekalian, rahmatilah Allah, suri hari ini kita ketemuan oleh Habib Rizik bin Syihab, yang insya Allah akan memberikan tausia kepada kita. Tapi saya minta jangan ada potret-potretan supaya majlis yang khusyuk. Jadi dengarkan baik-baik, yang hudur, yang akhlak, yang adab, supaya dapat berkah dalam majlis yang penuh berkah ini insya Allah. Kepada Habib, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah Wa la hawla wa la quwata illa billah Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharikalah Wa ashadu anna sayyidana muhammadan Abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah Allahumma salli wa sallim Wabarik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana nabiyina muhammadin Wa anna aliki al-takhirin al-tayyibin wa sahabiki al-ghurri al-mayaminu Muntabi'ahum bihsanin ila yawmiddin Fadilatul habaib ash-shurrafa Wa la ulama al-fudula wa jami'il hadirin Al-hibba'il a'izzak Rahimakumullah Satu kehormatan bagi saya Dan satu keberkahan tersendiri Saya dapatkan Dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala Sehingga saya bisa hadir Bersama segenap kaum muslimin di gubbah yang mulia ini Dalam satu rangkaian yang acara yang penuh keberkahan Dimana di dalamnya kita membaca Aneka ragam, aurat, ahzab, adhkar Khususnya yang disusun oleh Imam Syihbah Sudan Rahimahullahu ta'ala Wa nafahanullahu bi'ulumih Wa nafahati fidini wa dunia wal-akhirah Dan teristimewa lagi Kita kumpul di gubbah Seorang imam, seorang habib Seorang pejuang Yang dulu pada masa hidupnya Telah mengorbankan waktunya, tenaganya, harta bendanya Untuk perjuangan Islam Le'a'la' kalimatillah Yaitu al-habib al-lui bin segaf As-segaf Mudah-mudahan Kumpulnya kita di tempat ini Menjadi penyebab turunnya rahmat dan barakah Ahibah il-kiram Pada Munasabah seperti ini Dimana kita duduk berhadapan Yaitu di gubbah daripada Ulama kita yang mulia Sekurang-kurangnya Ada dua Manfaat yang tidak boleh kita lupakan Saya jadi teringat akan firman Allah subhanahu wa ta'ala Dalam surat Hud Ayat 120 Dalam ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala Menyatakan kepada kekasihnya yang tercinta Wa kullanna kussu alaika min amba'ir rusul Yaitu setiap semua Yang kami kisahkan kepada engkau Wahai rusul, wahai nabi Dari berita-berita Dari kisah, dari sejarah Para nabi, para rusul Itu kisah yang dengannya Kami teguhkan kau punya jiwa Kami teguhkan kau punya hati Dan dalam kisah-kisah seperti ini Telah datang kepada engkau Itu bukti kebenaran Allah subhanahu wa ta'ala Dan pelajaran Dan peringatan Untuk orang yang beriman Yang ingin saya garis bawahi Pertama adalah Sebelum kita bicara lebih lanjut Tentang Yang ingin saya garis bawahi disini Betapa Allah subhanahu wa ta'ala Menginformasikan kepada kita Bahwa nabi kita Sayyiduna Muhammad S.A.W Yang mana beliau adalah Manusia yang sudah teguh jiwanya Mantap hatinya Tapi tetap Allah ceritakan kepada beliau Kisah-kisah para rusul sebelumnya Untuk apa? Yaitu untuk meneguhkan jiwa nabi Padahal kita tahu Jiwa nabi sudah teguh Jiwa nabi sudah mantap Tapi sungguh pun begitu Tetap Allah subhanahu wa ta'ala Menginformasikan kepada kita Bahwa seorang manusia pilihannya Yang jiwanya sudah begitu teguh Tetap Membutuhkan cerita Kisah Rasul-rasul sebelumnya Artinya pelajaran yang bisa kita ambil Kalau nabi saja yang jiwanya sudah teguh Kalau nabi saja yang hatinya sudah mantap Kalau nabi saja yang sanubarinya sudah luar biasa Tetap memerlukan kisah-kisah para rasul sebelumnya Bagaimana kita yang jiwanya lemah Bagaimana kita yang hati belum mantap Bagaimana kita yang kita punya sanubari Jauh-jauh daripada kemantapan Tentu Min babil awla Jauh lebih membutuhkan cerita-cerita solehin yang ada sebelum kita dulu Baik itu cerita para rasul Para nabi Cerita para awliya Para solehin Untuk apa? Litat bitil fu'at Untuk memantapkan jiwa Jadi bohong Kalau ada yang mengatakan Bercerita tentang solehin Bercerita tentang rasul Bercerita tentang para nabi Bercerita tentang kisah para awliya Masa lalu Tidak ada faidahnya Dusta Faidahnya pasti ada Manfaatnya pasti besar Setidak-tidaknya yang tadi Allah singgung di dalam ayat tadi Litat bitil fu'at Untuk memantapkan jiwa Makin sering kita dengar cerita para rasul Makin sering kita dengar cerita para nabi Makin sering kita dengar cerita para ahlul bet nabi Makin sering kita dengar cerita para sahabat nabi Makin sering kita dengar cerita Para ulama Para mujahidin Para solehin Para awliya Makaniskaya Cerita-cerita tersebut Akan makin memantapkan jiwa kita Makin memantapkan hati kita makin memberikan semangat kepada kita untuk senantiasa takarruf ilallahi subhanahu wa ta'ala dan tidak sampai disitu dalam ayat tadi juga Allah jelaskan wa ja'aka fi hadihi al-haq dan dalam kisah-kisah seperti ini telah datang kepadamu al-haq dalam kita menceritakan kisah-kisah para nabi, para rosul, ahlul beth dan para sahabat nabi yang mulia cerita para ulama, para salaf para surihin, para awliya, para mujahidin di dalam semua itu ada bukti tanda bukti kebenaran Allah subhanahu wa ta'ala bukti kebenaran syariat yang dibawa oleh nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan tidak sampai disitu dan disitu ada pelajaran yang begitu baik kita akan mampu mendapatkan pelajaran-pelajaran yang luar biasa pelajaran-pelajaran yang menakjubkan, yang mengagumkan yang akan menjadi dorongan semangat bagi kita untuk lebih mau mengorbankan apapun yang kita miliki dalam rangka untuk meraih ridha Allah subhanahu wa ta'ala dan tidak sampai disitu wa zikra lil mu'minin dalam semua itu ada peringatan bagi orang-orang yang beriman fa'ina zikra tanfa'ul mu'minin yang namanya zikra peringatan pasti akan manfaat bagi orang yang beriman hanya orang-orang yang hatinya sudah berkarat yang imannya sudah lenyap yang tidak mengambil manfaat daripada zikra yang Allah tuangkan di dalam kitab sucinya Al-Quran atau yang disampaikan oleh Nabi kita Sayyiduna Muhammad SAW dalam untayan-untayan hikmah hadis yang beliau sampaikan melalui para sahabatnya sehingga sampai kepada kita Nah, Ahibah Il-Kiram duduknya kita di tempat ini tentunya tidak bisa kita pungkiri kalau kita terus mengenang apa yang pernah dilakukan oleh Suhaibul Gubbah apa yang pernah dilakukan oleh Al-Habib, Al-Wi bin Segaf, Al-Segaf dan apa yang pernah dilakukan oleh ulama-ulama baik di zaman beliau maupun di zaman sebelumnya semua itu akan mengantarkan kita kepada Tathbitul Fuad jadi orang yang tidak pernah baca sejarah tidak pernah tahu cerita para solehin tidak pernah tahu cerita para awliya sulit dia untuk memantapkan jiwanya tapi orang-orang yang sering mendengar atau sering membaca cerita orang-orang terdahulu min amba'il rusul wa min amba'il ambiya wa min amba'il ulama wa min amba'il awliya ini sekaya akan mendapatkan Tathbitul Fuad untuk memantapkan jiwa dan sanubarinya sehingga tidak mudah goyah di dalam menghadapi segala tantangan kehidupan yang kedua dengan kumpul kita di tempat ini maka kita telah memantapkan langkah lil husul alal barakah sekurang-kurangnya berkah yang kita dapatkan tadi itu kita mendapatkan Al-Habib bukti kebenaran akan syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW kita mendapatkan ma'idah kita mendapatkan zikra di dalam ma'idah di dalam zikra di dalam bukti kebenaran Allah di dalamnya terdapat keberkahan yang luar biasa belum lagi keberkahan-keberkahan lain yang kita dapatkan dari zikir kita dari doa kita dari solawat kita semua itu bukan hanya sekedar memantapkan jiwa kita di dalam perjuangan li'i'la kalimatillahi subhanahu wa ta'ala juga akan mengantarkan kita untuk mendapat keberkahan hidup insya Allah dan yang berikutnya yang tidak boleh kita lupakan wallahu subhanahu wa ta'ala Allah juga berfirman dalam Al-Quranul Karim faqala ta'ala ya ayuhal ladhina amanu ta'kullah wa kunu ma'as-sadiqin hei orang-orang yang beriman bertakwalah kamu sekalian wa kunu ma'as-sadiqin dan hendaklah kamu selalu bersama orang-orang yang suadiqin orang-orang yang suadiqin itu orang yang benar orang yang lurus benar akidahnya benar syariatnya benar akhlaknya benar ucapannya benar tindaknya tindakannya benar tarigahnya benar pemikirannya benar keyakinannya benar segala apa yang dilakukannya yaitu di dalam menjalankan perintah Allah dan Rasulnya ini Allah punya perintah wa kunu ma'as-sadiqin jadi kita diperintahkan oleh Allah untuk selalu selalu hati kita jiwa raga kita untuk senang tersetiasa bersama orang-orang yang suadiqin ahyaan wa'amuatan baik orang-orang yang suadiqin itu telah meninggal dunia ataupun mereka masih hidup ada di tengah-tengah kita ikuti bukan berarti orang yang suadiqin ini sudah meninggal dunia terus kita tinggalkan tidak ya jasad mereka memang sudah kembali kepada Allah mereka memang sudah kembali kepada Allah tapi jangan lupa karamatul awliya latamut bimauti ashabiha jadi karamah kemuliaan para awliya tidak ikut mati dengan kematian daripada si walinya saudara sang walinya boleh meninggal dunia kembali kepada Allah ruhnya boleh berpisah sudah dengan jasadnya tapi karamahnya tapi keberkahannya yang Allah limpahkan akan terus-terus senantiasa ada ila yaumil qiyamah nah mudah-mudahan hadirnya kita di tempat ini akan lebih memantapkan jiwa kita untuk berjuang di jalan Allah subhanahu wa ta'ala dan insya Allah kita akan lebih mendapatkan limpahan keberkahan dari Allah subhanahu wa ta'ala sehingga segala urusan kita dimudahkan oleh Allah baik di dunia maupun di akhirat nanti amin ya rabbal alamin nah yang terakhir apalagi di zaman kita sekarang ini di luar sana kita lihat berapa banyak itu pemikiran-pemikiran yang sudah keluar dari rel syariat dari rel ajaran nabi kita Muhammad s.a.w jadi kalau kita hidup di tengah masyarakat ini ibarat kita hidup di tengah hutan banyak binatang buas yang siap mengoyak kita siap menerekam kita siap membunuh kita di luar sana sudara begitu banyak tantangan aneka ragam kemunkaran kemaksiatan kesesatan penyelewengan ini mengepung kita dimana-mana kalau kita tidak hadir di majalis sulkhir kalau kita tidak hadir di majlis-majlis seperti ini yang penuh keberkahan siapa yang akan melindungi kita dari pengaruh-pengaruh rusak yang ada di sekitar kita kita tidak akan mampu dengan kekuatan kita sendiri iman kita terlalu lemah untuk menghadapi segala tantangan tersebut kecuali dengan pertolongan Allah s.w.t nah di majlis yang semacam inilah apakah itu majlis zikir apakah itu majlis ta'lim apakah itu majlis-majlis an-nusuh wal-mawa'id dan lain sebagainya turun keberkahan turun pertolongan Allah turun rahmat dan ridhanya yang akan menjadi senjata kita amunisi kita tameng kita perisai kita sehingga kita tidak mudah dimangsa oleh hewan-hewan buas yang ada di tengah kehidupan kita yang setiap saat ingin merusak akidah kita sereat kita ahlak kita mudah-mudahan Allah menyelamatkan kita semua dan akhirnya saya ingatkan bagaimana para salaf pernah mengatakan indah zikris salihin tanzilul barakah atau tanzilul rahma jadi dengan kita mengingat orang-orang soleh rahmat keberkahan akan Allah turunkan ini satu gol yang masyhur ma'ruf wa mu'taraf indah ulama'ina as-salihin nah mudah-mudahan jadi yakinlah kita duduk disini tidak sia-sia kita pulang dari sini insya Allah akan mendapatkan barakah dan semoga kita semua akan semakin kuat iman dan takwa kita serta dikuatkan pula ukhwah islamiyah kita terima kasih kita ucapkan kita sampaikan kepada guru kita kepada orang tua kita Habib Hussein As-Saggaf yang datang dari Gresik jauh-jauh ke tempat ini disini ada Habib Taufik yang merupakan guru kita pembimbing kita pembina kita yang dengan tekun tanpa putus asa laumata la'im beliau terus membina kita mendidik kita baik rohanian baik secara rohani maupun jismanian mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberkahi beliau memberkahi semua guru-guru kita dan orang-orang tua kita dan memberikan kebahagiaan kepada beliau-beliau dari dunia hingga akhirat akhirnya sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak kepada Habib Taufik kepada Habib Hussein dan habaib yang lainnya yang tidak terhingga atas kesempatan yang diberikan ini dan kedatangan saya kemari sebetulnya sama sekali bukan untuk bicara ataupun untuk cerama tapi semata-mata saya ingin ikut mendapatkan tasbitul fu'ad dan khusulul barakah di majlis yang mulia ini di gubbah yang mulia ini Allah subhanahu wa ta'ala dan yanfa'na biberkati sahibul gubbah wa mahaulahu min ahli kubur dan yanfa'na bin afahatihim wa asrarihim wa ulumihim fid dini wa dunya wal akhirat wa ila hadratin nabi sayyidina muhammadin sallallahu alaihi wasallam bisiril fatah terima kasih atas segala perhatian saya mohon maaf atas segala kekurangan kehilafan dan kesalahannya hadhani allahu wa iya'kum ila siratikil mustaqim hai hai